Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Natani Tenang Tetap selalu semangat dan optimis Salam dan setara untuk kita semuanya Kembali ya Ke channel Natani Tenang, channel Dini Pertanian Dan petanakan khususnya Di Petanakan Kelinci Kali ini Natani Tenang akan Membahas tentang pemberian Hijauan Nah di musim kemarau seperti ini Memang sedang susah ya Untuk Petanakan Kelinci Apalagi yang mengandalkan alam Dan tidak punya lahan hijauan sendiri Ini sedang musim kemarau Musim kering Tentunya Ini sudah bisa diakali ya oleh teman-teman semuanya Yang Pakanya ada hijauannya Nah yang paling mudah ya Segala macam Hijauan yang ada di sekitar Kita manfaatkan Tak terkejuali Daun pisang Nah ini Ini daun pisang nih Jadi daun pisang memang Sudah familiar Dipakai oleh petanak-petanak Kelinci Dan terbukti aman ya Tapi untuk daun pisang sendiri ini Jangan menjadi pakan pokok Karena kurang cocok ya Terlalu banyak tanin Tanin itu Zat yang mencegah Penyerapan protein secara maksimal Jadi kadang-kadang sajalah Pemberiannya Selain sebagai teman hijauan Daun pisang ini sendiri Ini bisa untuk Mencegah mencret Kita candelin aja Jadi untuk mencegah mencret Pada Kelinci Ada yang kena mencret Dikasih daun pisang Kalau mau makan Nah itu biasanya udah sembuh Udah Kapok kuning Pisang kapok Itu lebih bagus Ataupun Pisang kelutuk ya Tapi kalau gak ada Ya gak masalah lah Yang penting daun pisang Jadi Biasanya kali ini Makan dengan Gagangnya ini Batang daun Ini pada dimakanin Sampai habis Tapi ingat teman-teman Jangan memberikan terlalu banyak Karena tadi ya Dia efeknya negatif Terhadap penyerapan Protein Jadi Malnutrisi Terdakutnya Kebanyakan ini Kelincinya gak gemuk-gemuk Ini sebagai Cemilan aja Setiap sore Ataupun malam Jadi untuk satu daun Itu yang raga panjang Bisa dibagi Empat sampai lima Ya Dipotong-potong Seperti ini Kasihkan ke Kelinci-kelinci anakan Jadi anakan ini Pada makan Malah jadi tidak ada Stress Lebih sehat ya Ini sampai malam Ini juga habis Habis Lagi untuk Kelinci-kelinci Yang siap potong Ini bisa memangkas Biaya ya Di jadwal potong Misal Dua atau tiga hari lagi Bisa ya Diberikan Daun pisang Ini Gantarin aja Jadi memangkas Biaya Pakan Walaupun Pakan utamanya Pelet Tapi jadwal potongnya Masih kurang Dua atau tiga hari Bisa diberikan Daun pisang Enggak masalah Dan tidak menimbulkan Efek yang negatif banget Ya Aman-aman saja Dan yang pasti Kelinci pasti suka sih Kalau untuk daun pisang Atau bisa diberikan Dengan Odot Barangkali teman-teman Nanam Odot Atau pakcong Atau rumput-rumput Sejenisnya ya Atau kalau niat Bisa pakai Tanaman jagung Nah itu jagung juga bisa Daunnya Serta batangnya Yang masih muda Itu bisa diberikan Ke kelinci Yang Nunggu Jadwal potong Daripada dikasih Pelet ya Karena pelet Biayanya sudah Lumayan Itu bisa dikasihkan Tanaman Jagung Ini kan nunggu-nunggu Potong sebenarnya Tinggal jadwalnya Dua Tiga hari lagi Atau besok ya Ini bisa diberikan Seperti ini Yang penting Rininnya masih Sehat Dan Masih hidup Tuh Bisa dilihat Senang banget Kalau sudah makan Daun pisang Oke teman-teman ya Ini sekilas untuk Menekan biaya Pelet juga Bagi teman-teman Yang bermain Di kelinci potong Masih nunggu jadwal Biasanya bisa diberikan Hijauan-hijauan Sesenis daun pisang Odot Ataupun Juga Hijauan-hijauan lain Tapi kalau untuk Menu makan Harian Jangan Terlalu sering Untuk pemberian Daun pisang Itu sendiri Terima kasih Yang sudah menyimak Terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam menantai Tenang tetap Selalu semangat Dan optimis Dan optimis